Kulitnya bikin sendiri Wah, pastel ini super renyah loh Teteh akan bongkar rahasianya Jangan skip ya Oke deh, kita mulai dengan bikin kulit pastel Ini rahasia biar pastelnya renyah nih Campur aja tepung terigu, gula, garam, dan merica Aduk rata ya temen tehyun Pastikan semua bahan kering tercampur sempurna Selanjutnya, tuangkan minyak dan air sedikit demi sedikit Ini nih triknya Tuang pelan-pelan supaya adonan bisa menyerap dengan baik Uleni adonan sampai kalis ya Setelah adonan kalis Diamkan sekitar 20 menit Ini penting banget temen tehyun Tujuannya supaya adonannya jadi lebih lembut dan gampang digilas Setelah didiamkan Gilas tipis adonan Dan potong bulat menggunakan ring cutter Nah, untuk ring cutternya Teteh gunakan diameter 12 cm ya Dari satu adonan bisa dapet 22 lembar loh Lumayan banyak kan Pastikan ketebalannya pas ya Supaya hasil gorengannya lenyap Oke, sekarang kita buat isiannya Ini gampang cara buatnya Pertama kita rebus ayam Daun salam Dan juga serai Dengan jahe Ini bikin aromanya jadi lebih wangi Dan ayam jadi lebih empuk Setelah ayamnya empuk Kemudian kita angkat Lalu kita suir-suir ya Selain ayam Kita juga cincang wortel Kemudian untuk bumbu halusnya Disini kita siapin bawang putih Dan juga bawang bombay Ini nih rahasia Supaya isian pastelnya Jadi lebih wangi dan lezat Selanjutnya Siapkan soun Kemudian rendam soun Dalam air panas Yang sudah dimasak Sampai mendidih Kita rendam Sampai lunak ya Kurang lebih sekitar 3 menit teman-teman Setelah lunak Kemudian kita tiriskan Dan tau gak sih Fungsi direndam itu Tujuannya buat apa? Tujuannya Supaya sounnya Jadi lembut Dan gampang Dicampur dengan bahan lain Sekarang Panaskan minyak Tumis bumbu Sampai harum Dan matang Setelah bumbunya matang Masukkan wortel Aduk Sampai tercampur rata ya Ini tumisnya Sebentar aja Kurang lebih Sekitar 1 menit Selanjutnya Masukkan ayam Kedalam tumisan Lalu tuangkan Soun Dan tambahkan Seasoning Koreksi rasanya Pastikan rasanya Sudah pas ya Setelah kita Membuat kulit Dan juga Membuat isian Sekarang tinggal Kita membentuk Pastelnya nih Ambil aja Selembar kulit pastel Lalu isi kulit pastel Dengan campuran tadi Biar makin mantap Tambahkan juga Telur puyuh ya Setelah itu Rapatkan Setelah dirapatkan Pilin sampai rapi Tipsnya Pilin dengan hati-hati Supaya isian Tidak keluar Saat digoreng ya Sekarang Pastel Siap digoreng Panaskan minyak Secukupnya Kemudian Goreng pastel Di minyak Yang sudah panas Sampai berwarna Kuning keemasan Pastikan minyaknya Panas Biar pastelnya Jadi renyah Dan tidak Berminyak ya Kalau udah matang Tinggal diangkat deh Nah Pastel Super renyah Alat Teteh Sudah jadi nih Temen Teh Yun Begitu digigit Langsung terasa Renyahnya kulit Dan kelezatan Isiannya Jangan lupa Dicoba ya Klik like Komentar Dan share video ini Kalau kamu suka Kalau ada pertanyaan Atau request resep lain Tulis aja Di kolom komentar ya Oke deh Selamat ricook Semoga berhasil ya Sampai jumpa Di video resep berikutnya Semoga sukses Bikin pastelnya Sampai jumpa